selamat menikmati kita siap untuk memulai pelajaran pada penemuan kali ini ya pada penemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi mandi wajib setelah ikhtilam nah sebelum kita masuk pada pembahasan kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT amin ya Rabbil selamat menikmati selamat menikmati terima kasih amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati amin 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 Apa itu mandi wajib? Kemarin sudah dibahas, sudah dijelaskan juga pada mandi wajib setelah head Mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar Apa hukumnya? Hukum mandi setelah head ataupun ikhtilam adalah wajib Jadi ketika kita mengalami head ataupun ikhtilam, kita diwajibkan untuk mandi besar Kenapa dikatakan wajib? Karena sebelum kita melaksanakan ibadah, kita diharuskan untuk bersih dahulu Ada hadas besar, ada hadas kecil Kita diwajibkan untuk membersihkannya Kalau hadas besar, yaitu dengan mandi wajib Kalaupun dengan hadas kecil, yaitu dengan wudhu Nah ini pembahasannya yaitu tentang mandi wajib setelah ikhtilam atau setelah hadas besar Tata cara bersuci dari hadas besar Nanti dijelaskan tentang rukun dan sunnah mandi wajib Kemudian bersegera mandi wajib Dan yang ketiga itu perbedaan mandi wajib biasa dan sunnah Nanti kita akan bahas bersama-sama Nah kita masuk pada rukun mandi wajib Apa saja rukun mandi wajib itu? Yang pertama adalah niat Nah pasti segala sesuatu dimulai dengan niat Nah apa niatnya untuk mandi wajib setelah ikhtilam Ataupun setelah keluar air mani Ini niatnya Nah waitul wusla diruf'il hadathil akbari minal jinabati fardulillahi ta'ala Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah Fardu karena Allah ta'ala Nah keluar mani itu termasuk dalam jinabah Jadi ini niatnya Kalau niatnya setelah had Berarti tinggal mengganti jinabah dengan had Nah waitul wusla diruf'il hadathil akbari minal ha'idi fardulillahi ta'ala Ini ya Nah anak pasti sudah hafal niatnya yang had Ini juga dihafalkan untuk niat yang ikhtilam Kemudian apa setelah niat Yaitu meratakan air ke seluruh tubuh Nah ini termasuk dalam rukun mandi wajib Cukup niat dan meratakan air ke seluruh tubuh Ke seluruh tubuh Dibastikan seluruh tubuh kita itu terkena air basah Jangan sampai ada selah-selah dicari maupun di rambut itu yang belum terkena air Nah ini harus merata ke seluruh tubuh Nah ada pun sunnah dari mandi wajib itu sendiri Nah sunnah ini bisa kita lakukan Sunnah yang biasanya Rasulullah lakukan Apa saja yang pertama Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi Membaca basmalah terlebih dahulu Kemudian membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air Nah ini bisa membersihkan tangan kedua telapak tangan Kemudian menghilangkan kotoran yang ada pada badan Misalkan ada kotoran apa di tangan atau di kaki kita dihilangkan dulu Kemudian membersihkan kemaluan atau beristinja Kemudian berwudu dengan sempurna sebelum mandi Layaknya wudu ketika kita akan melaksanakan sholat Ini wudu sempurna Kemudian mencelupkan kedua tangan ke dalam air Dan siramkan ke air Ke akar-akar rambut kepala Nah ini kita Meratakan air ke akar-akar keselah-selah rambut Biar dipastikan rambut kita itu pasah Kemudian yang terakhir itu Menyiram air ke kepala sebanyak tiga kali Dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh Nah tiga kali Mengendahulukan anggota badan sebelah kanan Nah dari kanan kemudian kiri Nah menyiram kepalanya Itu sunahnya itu masuk tiga kali pasuhan Mengguyurkannya ke seluruh tubuh Nah ini termasuk dalam sunah-sunah mandi wajib Nah kalau misalkan belum hafal sunah urutannya ini Anak-anak pun bisa melakukan niat rukun mandi wajibnya Nah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh itu pun sudah sah Tapi alangkala lebih baik Kalau kita mengikuti sunah Rasulullah SAW Ya ini macam-macamnya untuk mandi wajib Kemudian Bersegera mandi wajib Nah kenapa kita diharuskan segera mandi wajib Karena sebagai seorang muslim yang sudah balik Kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya Apabila kita tidak sholat tepat waktu Maka kita akan berdosa Oleh sebab itu Hendaknya kita senantiasa berhati-hati Agar waktu sholat tidak terlewat Dengan bersegera mandi wajib Setelah ikhtilam Ataupun setelah darahid berhenti keluar Nah jadi setiap sholat itu kan ada waktu batasan juga Nah jangan sampai kita mempunyai hadas Kemudian kita mengulur-ngulur waktu Nanti saja nanti saja Sehingga kita Kehabisan waktu Oh ini sudah mau asar Terus nanti ditinggal Mandi waktunya sudah habis sholatnya Itu yang tidak diperbolehkan Nah jadi kita dianjurkan untuk bersegera mandi wajib Kemudian perbedaan mandi wajib Mandi biasa dan mandi sunnah Apa sih perbedaan mandi wajib Mandi biasa dan sunnah itu Kalau mandi wajib Nah itu adalah mandi yang kita laksanakan Untuk menyucikan diri Dari hadas besar Nah dari head Ataupun dari ikhtilam Hukumnya adalah wajib Adanya jika tidak kita lakukan Maka berdosa Jadi ketika kita mempunyai hadas besar Kalau kita tidak mandi Kemudian kita melaksanakan sholat Jadi hukum sholat kita itu Juga tidak sah Jadi kita harus bersih Badan terlebih dahulu Nah termasuk juga Kita membersihkan hadas Kecil dan hadas besarnya Kemudian Mandi sunnah Apa itu mandi sunnah? Yaitu mandi Mandi seperti mandi jumat Nah ketika kita mau sholat jumat itu Kita disunahkan untuk mandi Nah dengan niat kita mandi Jumat Nah itu termasuk sunnah Kemudian mandi sebelum sholat idul adha Sholat idul fitri Mandi sunnah taubat Dan lain-lain Ini Termasuk mandi Dalam Mandi sunnah Kemudian mandi biasa Ya mandi biasa Seperti yang biasa kita lakukan Sehari berapa kali Nah tanpa niat Nah ini yang dinamakan mandi biasa Kalaupun sunnah Ketika kita mandi Jumat Tapi kita tidak niat Mandi Niat mandi jumat Jadi mandi itu juga dihukumi Mandi biasa Jadi segala sesuatu juga Tergantung niatnya Nah ada mandi setelah Sebelum sholat jumat Dengan niat pastinya Bisa dikatakan Termasuk dalam mandi sunnah Kalaupun tidak dibarengi dengan niat Maka Itu Termasuk dalam mandi biasa Tidak ada niat Ya Sekedar membersihkan badan Lalu apa perbedaan ketiganya Nah berikut akan diurekan perbedaan ketiganya Nah ini ada tabel yang membedakan dari ketiganya Yang pertama Niat Nah mandi wajib itu perlu niat Pasti Kemudian Mandi sunnah juga perlu niat Kalau mandi biasa Tidak perlu niat Kemudian Meratakan air ke seluruh tubuh Mandi wajib itu perlu Jangan perlu Jangan sampai ada Anggup dapatan yang Belum terkena air Mandi sunnah juga perlu Kalau mandi biasa Tidak perlu Misalkan kita Tidak membasahi Rambut itu juga Tidak masalah Karena ini mandi biasa Tapi kalau mandi sunnah dan wajib itu Perlu Harus Kena air semuanya Kemudian hukumnya Kalau mandi wajib Itu jelas wajib Kalau sunnah ya sunnah Bisa Tidak Bisa kita lakukan Ataupun Bisa Tidak kita lakukan Tapi Alangkah kita Bisa mengikuti Rasulullah Sunnah-sunnah Rasulullah Itu lebih baik Kemudian Mandi biasa itu Mubah Ataupun Boleh Kemudian Tujuannya Yang mandi wajib Yang pertama Mengikuti Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Menyucikan diri Dari Atas besar Memang Tujuan dan niat Kita untuk Menyucikan Diri Dari Atas besar Karena juga Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Kemudian Tujuannya Yang mandi sunnah Itu Untuk Mengikuti Perintah Rasulullah Kemudian Tujuan Untuk mandi Yang biasa Menjaga Kesehatan Dan Kesegaran Tubuh Siapa sih Yang Tidak Ataupun Tidak Suka Mandi Semuanya Pasti Diharapkan Untuk Menjaga Kesehatan Termasuk Mandi Itu Juga Untuk Menghilangkan Kotoran Kotoran Dari Tubuh Kita Kemudian Hikmah Mandi Wajib Apa sih Hikmah Mandi Wajib Itu Yang pertama Mendapatkan Bahalah Dari Allah Subhanallah Karena Mandi Wajib Itu Juga Perintah Dari Allah Subhanallah Untuk Kita Mencucikan Diri Jadi Apa yang Diperintahkan Ketika kita Laksanakan Maka Kita akan Mendapatkan Bahalah Dari Allah Subhanallah Kemudian Kemudian Menjaga Kebersihan Badan Pastinya Kita Mandi Untuk Menghilangkan Kotoran Kotoran Kemudian Yang ketiga Menumbuhkan Rasa Semangat Jadi Kadang kita Lelah Letih Karena Badan kita Juga Setelah Beraktifitas Terus Terkena Kotor Dengan Mandi Badan kita Bisa Segar Kemudian Kotoran Yang Mentepel Pada Tubuh Kita Juga Hilang Itu Juga Ikmah Dengan Mandi Tersebut Kita Akan Merasakan Semangat Kemudian Meningkatkan Kepercayaan Diri Nah Ketika Badan kita Bersih Wangi Nah Kita Itu Bisa Percaya Diri Kita Bisa Dengan Siapapun Kita Dekati Keluarga Teman Kita Itu Kita Merasa Bersaya Diri Karena Kita Tidak Bau Ataupun Kotor Kemudian Memberi Rasa Nyaman Kepada Orang Lain Ketika Kita Sudah Bersih Wangi Nah Pasti Orang Yang Sekitar Kita Itu Pasti Merasa Nyaman Dengan Kita Ini Termasuk Dalam Hikmah Mandi Wajib Kemudian Perlu Diperhatikan Apa Kita Harus Memastikan Mandi Wajib Kita Itu Sah Jika Mandi Wajib Kita Tidak Sah Maka Kita Akan Tetap Dianggap Berhadap Besar Akibatnya Ibadah Wajib Kita Juga Tidak Sah Nah Ini Maka Perlunya Kita Mempelajari Apa Rukun Dan Sunnah Mandi Wajib Bagaimana Niatnya Bagaimana Urutannya Tadi Anak-anak Bisa Menghafalkan Niatnya Kemudian Bisa Menghafalkan Urutannya Mana saja Tadi Yang termasuk Dalam Sunnah Kemudian Bagaimana Cara Melakukannya Terus Diusahakan Juga Ketika Menggunakan Air Itu Juga Airnya Dapat Mensucikan Jangan Air Yang Sudah Berubah Warna Rasa Dan Baunya Nah Ini Maka Perlu Diberhatikan Agar Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Bisasah Karena Hadas Yang Kita Miliki Sudah Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Baik Terima Kasih Atas Pertemuan Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Tetap Semangat Belajar Tetap Jaga Kesehatan Kurang Lebihnya Salah Kata Bapak Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh